Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pendengar yang berbahagia Kali kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang Menjadi mu'min yang kuat Sahabat pendengar, kita baru saja Meriwati masa yang berat Itu pandemi COVID-19 Yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun Di negeri kita tercinta ini Dan mudah-mudahan ke depan kita akan semakin baik Tidak lagi dihantui oleh COVID-19 Sahabat pendengar Menjadi pribadi yang kuat di era Adaptasi kebiasaan baru Seperti sekarang ini menjadi Kenisjayaan Islam mengajarkan untuk kuat, tekun, sabar, ikhlas, istiqomah, dan tawakkal Dalam menempuh jalan kita dalam kehidupan ini Hadis Abu Hurairah dan Allah S.A.W. bersabda Orang mu'min yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah Daripada orang mu'min yang lemah Oleh karena itu, bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat Bagi dirimu Serta mohonlah pertolongan kepada Allah Dan janganlah lemah Kalau tertimpa sesuatu Jangan kamu mengucapkan Seandainya aku berbuat begini dan begitu Tetapi katakanlah Apa yang telah ditentukan Allah Dan apa yang dikehendaknya Pasti akan terjadi Karena kata saja itu akan memberi jalan kepada syaitan Jangan mudah menyerah dan berputus asa Tetaplah optimistis secara dengan memohon pertolongan kepada Allah Rasulullah juga pernah melarang kita berandai anda dan larut dalam penyesalan Bukankah Islam sangat melarang atau menurut kita untuk menjauhi Sifat atau bersedih atau cemas dan gelisah Sebab dengan itu Syaitan akan lebih mudah membuat orang tersesat Apalagi iri dan dengki dengan pencapaian keluarga atau tetangga atau teman kita Setiap orang tentunya tengah menempuh jalannya masing-masing Setiap jalan ada pengalamannya tersendiri Berbagai macam uji dan pertanggung jawaban yang adil di hari palasanan Allah SWT lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya Selalu ada pelajaran pada setiap peristiwa Dari setiap kesalahan kita diberikan pintu perbaikan atau pertobatan Pada setiap kesulitan dihadirkan juga kemudahan Sungguh teramat luas rahmat dan kasih sayang yang diberikan olehnya Sedatinya semua proses itu Semua proses hidup itu adalah pelajaran Maka temukan hikmah dibalik semua peristiwa yang dialami Ali bin Abi Talib pernah mewasitkan lima hal Yang antaranya misalnya pertama jangan memohon kecuali kepada Allah Yang kedua jangan takut kecuali terhadap dosa kita atau dosa kita sendiri Yang ketiga jangan malu untuk berkata aku tidak tahu Jika ditanya tentang sesuatu hal yang kita tidak mengetahuinya Berikutnya jangan malu untuk belajar Atau mencari sesuatu yang kita yang tidak kita ketahui Dan yang terakhir Hendaklah bersabar karena kesabaran adalah bagian penting dari keimanan Soal pendengar yang berbahagia Tak harus memang merasa apa-apa karena bukan siapa-siapa Tak usah berusaha seolah-olah mampu kalau memang tidak mampu Bertanyalah karena tahu atau karena tidak tahu Tidak usah menjadi sok tahu Kerjakan yang mungkin dikerjakan Agar tempaan ini menguatkan Sabar dan ilas adalah kunci menempuh perjalanan Soal pendengar yang berbahagia Belajarlah dari kesalahan Sempatkanlah mengintrospeksi diri Agar tak berulang kesalahan yang sama Ingat kembali segala seburatan kepekerjaan yang sudah dilakukan Pikirkan pula segala hal yang dilakukan Kita merasa bodoh Tapi di mata sebagian orang kita tidak pandai Kadang bingung Tapi Allah memberikan solusi Merasa tak mampu Tapi dia memberikan mampu Dia memberikan mampu Kesulitan selalu datang bersama kemudahan Dan harapan selalu membersamai usaha yang ikhtiar Dan ikhtiar Tak ada sesuatu pun terjadi di luar ketetapannya Mari bersama belajar untuk terus menjadi mu'min yang kuat Soal pendengar yang berbahagia Mari kita siapkan diri kita Untuk menjadi sosok muslim yang kuat Yang paripurna Untuk sama-sama Ngemban amanah di Universitas Muhammadiyah Palembang Yang kita cintai ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton